Halo semua, kembali lagi di Electronic Tutorial Info Teknologi. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah smartphone flagship perbaru yang dikeluarkan oleh Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi 9. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Cetak like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang teknologi zaman now. Xiaomi meluncurkan smartphone flagship-nya yang pastinya memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya meliputi spesifikasi yang sangat tinggi, yaitu menggunakan prosesor terbaru dari Qualcomm. Dan juga memiliki konfigurasi 3 kamera di belakang dan 1 di depan. Kameranya memiliki resolusi yang sangat besar untuk bagian bodi smartphone berbahan kaca. Dan untuk bagian framenya berbahan aluminium. Untuk bagian bakangnya sendiri, sudah dilindungi dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5, yang pastinya akan terlihat keren dan terasa kokoh. Xiaomi nampaknya mengikuti pasar fotografi dengan mengeluarkan smartphone yang memiliki resolusi kamera yang sangat besar. Dan juga memiliki banyak fitur. Kamera di belakangnya beresolusi 48MP aperture f1.8 dan 16MP aperture f2.2 dengan lensa ultrawide. Serta kamera beresolusi 12MP aperture f2.2 dengan lensa telekoto yang disematkan fitur 2x zoom. Kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 4K dengan maksimal 60fps. Tak hanya di bagian belakangnya yang memiliki resolusi kamera yang besar, di bagian depannya juga ada satu kamera yang berresolusi 20MP berreperture f2.0. Kamera dari Xiaomi ini memiliki banyak fitur untuk orang yang suka fotografi dan juga selfie. Fiturnya antara lain 2x optical zoom, AI dan juga autofocus. Serta bisa menghasilkan hasil foto yang sangat bokeh. Oh iya guys, kamera 48MP-nya menggunakan sensor IMX586. Oh iya guys, sebelum berlanjut ke bagian selanjutnya, Electro punya pesan di buat kalian. Simak tayangan berikut ini ya guys. Oh iya guys, udah pada tau belum kalau Electro Tutorial dan mengadakan giveaway. Gimana cara ikutannya? Yuk cek instagram at electro.official Dan jangan lupa di follow juga ya, supaya kalian tau update terbaru tentang giveaway-nya. Ayo buruan ikutan, jangan sampai kelewatan. Dan jangan lupa buat saya juga informasi ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tau informasi tentang giveaway-nya. Mari kita berlanjut ke bagian yang tak kalah keren dari bagian kameranya, yaitu bagian dapur pacunya. Xiaomi Mi 9 menggunakan prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 855 dengan 7nm. Prosesor tersebut didukung dengan GPU menggunakan Adreno 640. Xiaomi Mi 9 menggunakan interface MIUI 10 dan juga dibantu oleh sistem operasi Android 9.0 Pie. Kapasitas memorinya pun tak kalah besar, yaitu RAM-nya berkapasitas 6GB dan 8GB. Serta dibantu oleh penyimpanan internal berkapasitas 64GB dan 128GB. Sayangnya Xiaomi Mi 9 tidak didukung dengan penyimpanan eksternal. Performa dari Xiaomi Mi 9 sangat kencang. Di beberapa software benchmark, smartphone ini ada di peringkat 1, melebihi Huawei Mate 20X, serta iPhone XS Max. Berikut adalah hasil benchmark-nya. Dan berikut adalah benchmark prosesornya dengan single-core dan multi-core. Oh iya guys, komponen tersebut tidak bisa menyala tanpa adanya daya dari baterai. Baterainya sendiri berkapasitas 3300 mAh. Untuk pengisian dayanya, menggunakan USB Type-C. Dan sudah didukung dengan pengisian cepat turbo charge 27W. Mengisi daya smartphone dari 0 hingga 70% dalam waktu 30 menit. Dan 20W untuk pengisian menggunakan wireless charging. Baterainya memang berkapasitas kecil, namun baterai tersebut bisa bertahan cukup lama. Untuk bagian layarnya, Xiaomi Mi 9 menggunakan resolusi layar Full HD. Dengan memiliki ukuran layar yang sangat besar, yaitu 6,4 inch. Bertipe layar AMOLED. Dan tentunya layar tersebut bisa ditanamkan dengan wind stick jari di atas layarnya. Untuk bagian layarnya, Xiaomi Mi 9 dilindungi oleh pelindung layar Corning Gorilla Glass 6. Untuk bagian port dan audio, Xiaomi Mi 9 sudah menggunakan port USB Type-C. Namun tidak tersedia jack audio 3,5mm. Namun, Xiaomi menyediakan adapternya di paket penjualan. Untuk audionya, smartphone ini bukanlah smartphone yang unggul di bagian audio. Xiaomi Mi 9 hanya tersedia satu speaker. Dan untuk warnanya, Xiaomi Mi 9 memiliki beberapa pilihan warna yang sangat keren. Yaitu piano black, ocean blue, dan juga lavender violet. Untuk warna yang piano black, tersedia transparansi edition. Untuk bagian yang ditunggu-tunggu kali ya nih guys. Yaitu bagian harganya. Xiaomi Mi 9 akan dibaruh sekitar 2.999 yuan. Atau jika dikonversikan ke rupiah, harganya akan ada di kisaran 6,7 jutaan guys. Kita masuk, kopi ini pribadi saya. Dengan ditenagai oleh prosesor terbaru dari Qualcomm. Dan juga berkapasitas memori yang lumayan besar. Walaupun kapasitas penyebar internalnya yang hanya 128GB. Dan tidak didukung dengan penyebaran eksternal. Namun, kamera dari Xiaomi Mi 9 menggunakan resolusi kamera yang sangat besar. Smartphone flagship terbaru dari Xiaomi bisa bersaing dengan flagship-flagship yang lainnya. Lalu bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pendapat lain tentang Xiaomi Mi 9 ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa dipecat tombol like-nya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ya guys, ditunggu update terbaru tentang smartphone hanya di channel ini ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Karena subscribe itu mudah dan gratis loh guys. Like to pamit. Sekian dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sebelum kalian menyudahi video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya kalau channel ini update kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton.